Seorang pria di Balikpapan, Kalimantan Timur berinisial RD 40 tahun ditikam oleh keponakannya sendiri berinisial RN. Akibatnya, RD mengalami pendarahan akibat luka terbuka di lehernya, selesai ditusuk oleh senjata tajam jenis kater. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 di Gang Swadaya, kawasan Marconi, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kota. Saat itu, korban tengah mencuci motornya di depan rumah. Tiba-tiba pelaku keluar dari rumahnya yang berada persis di sebelah rumah korban. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung memiting korban dari arah belakang. Pelaku terus-menerus menyerang korban, namun sempat dihalang oleh istri. Beruntung, pisau kater yang digunakan patah saat hendak menghujam perut korban. Pelaku pun langsung diamankan warga pasca keributan yang terjadi. RD menyebut bahwa pelaku memang belakangan ini kerap bertindak sembarangan. Diduga, hal ini dikarenakan pelaku tengah belajar ilmu yang kemudian mengganggu psikisnya. Pelaku disebut sering mendapatkan bisikan gaib untuk menukai korbannya. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah beriman untuk mendapat perawatan medis lantaran luka yang diterimanya. Luka leher dan kakinya pun terus mengeluarkan darah. Beruntung, kondisinya selamat dan kini tengah proses pemulihan. Kini pelaku tengah ditahan di Mapo Resta Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih melakukan tahap penyidikan. Hanya saja terkendala lantaran pelaku sulit diajak berbicara.